Pemainan Mobile Legends saat ini sangat populer Ketika sedang membuka eliminasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Ada saja keluhan dari para pemain Mobile Legends yang lewat Salah satu keluhan pemain Mobile Legends yang paling banyak lewat di eliminasi media sosial Adalah Mobile Legends reconnecting terus-menerus atau tidak bisa masuk ke pertandingan Jadi ketika masuk dan menunggu loading bergambar hero-hero Mobile Legends Tiba-tiba loading start di 2% atau 10% 20% bahkan hingga 55% Hingga pada akhirnya Mobile Legends tidak bisa masuk Oke teman-teman bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial Alangkah baliknya kita like dulu video ini Dan jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Pertanyaan, kenapa Mobile Legends stuck di loading? Saat ini diketahui ada beberapa penyebab Mobile Legends loading lama hingga sampai tidak bisa masuk Serta bagaimana cara mengatasinya Berikut ini beberapa penyebab Mobile Legends loading lama atau stuck dan cara mengatasinya Oke yang pertama jaringan tidak stabil Pertama biasanya hal ini karena jaringan tidak stabil guys Bisa disebabkan karena server Mobile Legends yang lagi down Atau bisa juga karena jaringan yang dipakai sedang mengalami gangguan Untuk mengatasinya cobalah untuk mencari tempat jaringan yang bagus di daerah sekitar kalian masing-masing Pastikan jaringan tersebut stabil walaupun agak pingnya terbilang lama ya Untuk pengguna modem seperti Indie Home, MyRepublic, Biznet dan pengguna modem lainnya Cara mengatasi masalah jaringan tidak stabil ini cobalah untuk restart modem Hal ini bertujuan untuk refresh jaringan dan IP yang disajikan oleh operator Oke kita next yang kedua Salah mengatur pengaturan Mobile Legends Ada banyak pengaturan Mobile Legends yang tersebar di internet Agar dapat bermain dengan grafis yang bagus namun tidak memakan banyak memori RAM Mobile Legends loading terus menerus bisa saja disebabkan oleh hal ini guys Khususnya pada bagian pengaturan jaringan Nah untuk solusinya silahkan dicek pada pengaturan jaringan Lalu matikan mode speed atau aktifkan mode speed Nah untuk selanjutnya lalu aturlah grafis Mobile Legendsnya hingga sampai serang-serang saja Atau paling rendah sekalipun Intinya pada bagian grafis jangan terlalu dipaksakan untuk mengatur yang tertinggi ya guys Lebih baik diatur sesuai dengan spesifikasi HP kalian masing-masing Karena tiap HP berbeda-beda loh spesifikasinya Silahkan bereksperimen sendiri Banyaknya aplikasi yang ada di HP Menginstall aplikasi yang banyak di HP untuk mencoba dan menjadikan multitasking Memang sangatlah bagus ya guys Namun jika aplikasi itu terlalu banyak di HP hingga sampai membuat memori internal penuh Dapat menyebabkan memori RAM di HP tidak stabil atau stuck Akibatnya ketika membuka aplikasi berat seperti game Mobile Legends ini Maka RAM yang seharusnya berfokus pada game tiba-tiba mengalami tidak stabil Nah jadi solusinya daripada ini adalah menghapus aplikasi yang tidak terpakai atau jarang yang digunakan Dianjurkan dihapus aplikasinya hingga sampai menyisakan memori internal yang lega Oke kita next yang keempat Lupa memperbarui sistem Android Nah ternyata tiap waktu sistem Android selalu diperbarui oleh developer Android Hal ini untuk menghindari terjadinya bug dan menstabilkan kinerja komponen HP terhadap Android Nah jadi jika sistem Android tidak diperbarui dapat mengakibatkan game ataupun aplikasi bermasalah Salah satunya adalah loading terus menerus atau tidak bisa masuk ke game Jadi untuk mengatasi Mobile Legends loading lama selanjutnya adalah dengan mengecek dan memperbarui kernel Android Karena memperbarui sistem Android ini harus manual Maka untuk melakukannya hal pertama yang kamu harus lakukan yaitu Satu buka terlebih dahulu pengaturan Android Kemudian pilih tentang persel Dan kemudian pembaruan sistem Pengaturan yang dipakai di atas menggunakan HP Xiaomi ya guys Jika menggunakan HP yang lain silahkan bereksperimen lah sendiri Oke teman-teman kita lanjut yang kelima Nah jika Mobile Legends kalian masih mengalami reconnecting atau stuck di beberapa persen Tenang saja guys ya masih ada solusinya Tenang saja masih ada solusinya Gimana sih caranya Oke kita lanjut Satu Satu Hapus sase Yang kedua Turunin Grafik kalian Oke Yang ketiga Ganti map yang classic aja kan Oke Jangan pakai map AD atau map Halloween Karena terdapat bug di beberapa perangkat Android guys ya Mapnya terdapat bug di beberapa perangkat Android Dan trik ini nih guys ya Sudah aneh tes di beberapa perangkat Android ya Dan 100% berhasil Oke Untuk grafiknya kalian bisa turunin Kemudian mapnya kalian ganti yang classic aja Dan jangan pakai map yang HD atau map Halloween Karena terdapat bug di beberapa perangkat Android Dan trik ini sudah aneh tes di beberapa perangkat Android Dan berhasil 100% Oke teman-teman Nah itulah beberapa penyebab dan cara mengatasi Mobile Legends loading lama Atau stuck di beberapa persen yang bisa dilakukan untuk saat ini Dan ingat lagi ya guys ya Jika kalian masih mengalami reconnecting Kalian bisa hapus sasenya terlebih dahulu Kemudian turunin grafik Kemudian ganti map yang classic aja ya Ingat mapnya yang classic aja Dan jangan pakai map HD atau Halloween Karena terdapat bug di beberapa perangkat Android ya Untuk map HD atau map Halloween Karena terdapat bug di beberapa perangkat Android Jadi kalian pakai yang classic aja deh Saran aneh oke Pakai map yang classic aja Oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton video tutorial kali ini Nah jangan lupa lagi like, share, komen, dan subscribe ke channel tutorial tentunya Untuk mendapatkan konten-konten menarik dari channel tutorial Dan jangan lupa lagi nyalakan tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan juga Mendapatkan notifikasi-notifikasi Di video terbaru dari channel tutorial Oke terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Bye-bye Bye-bye Your team destroyed a turret Launch attack The enemy often knows you better than